Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video saya kali ini Kita akan membahas mengenai cara trading forex di android Anggap saja Anda sudah memiliki akun trading di salah satu broker yang ada di internet Dan sekarang Anda berniat untuk bermain atau Atau Menteri uang Anda di android Jadi Hanya satu aplikasi yang kita butuhkan untuk bisa trading forex di android Namanya adalah metal trader 4 Yang ini adalah aplikasi yang banyak digunakan Walaupun varian dari metal trader ini ada yang namanya metal trader 5 Untuk memudahkan kita Kita pakai saja metal trader 4 ini Karena memang digunakan banyak sekali trader dan sudah merakyat Dan bisa dikatakan penggunaannya sangat sederhana dan mudah dipahami Baiklah kita langsung saja buka aplikasi metal trader 4 ini Untuk pertama kali masuk di aplikasi metal trader 4 ini Anda akan disuguhkan dengan beberapa menu Ada mulai tanpa registasi Maksudnya Anda tidak perlu memiliki akun trading di broker Dan Anda bisa melakukan aktivitas trading secara atau dengan mata uang virtual atau mata uang bohong-boongan atau mata uang yang tidak bisa Anda tarik ketika Anda memenangkan profit Dan yang kedua buka demo akun personal Di sini Anda disuguhkan atau Anda bisa membuka akun demo di salah satu broker forex yang ada di internet Misalkan Anda akan membuka akun demo di insta forex Anda bisa mengetikkan insta forex Insta forex Dan Anda memilih akun insta forex demo dan insta forex contest Artinya dengan membuka akun demo personal ini Anda sebenarnya telah benar-benar membuka akun demo di salah satu broker yang ada Namun seperti halnya akun yang sebelumnya Anda memang memiliki akun di salah satu broker Namun akun demo ini menggunakan uang virtual atau uang yang tidak Anda bisa tarik Di mana Anda mendapatkan profit dari trading forex Yang selanjutnya adalah masuk ke akun yang ada Maksudnya anggap saja Anda sudah memiliki akun benar yang sudah Anda daftarkan di salah satu broker internet yang ada Yang ada di internet Misalkan Anda akan masuk ke akun insta Anda Yang sudah Anda miliki Yang telah Anda daftarkan di insta forex Sebagai mana Anda ketahui ketika mendapatkan akun Anda di insta forex Anda akan diberikan informasi mengenai server insta forex yang akan Anda gunakan ketika trading Yang Anda bisa gunakan untuk masuk login melalui platform metatrader ini di android ataupun di komputer Dalam hal ini kita membicarakan metatrader 4 untuk android Dan disini Anda akan memilih server mana yang memang Anda gunakan di insta forex Misalkan Anda memiliki informasi ketika pendaptaran Yaitu Anda trading di insta forex Insta forex singapur dan Anda klik di insta forex singapur Masukkan ID login Anda dan kata kunci Anda Dan klik menu tombol loginnya Begitupun juga jika Anda memiliki akun selain insta forex Misalkan IBS Ups Belum ada tanda-tanda IBS mungkin Oh maaf FBS maksudnya Kita bisa masuk di FBS demo FBS real Server 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan ketika daftar di broker tersebut Baiklah Anggap saja Anda telah memiliki akun dan sudah bisa login di metatrader 4 ini Kita masuk saja ke beberapa tab standar untuk trading di metatrader 4 ini Tab yang pertama adalah tab informasi agak fair-fair standar Yaitu Euro USD, Great British von Sterling USD, USD Jepan Yen, dan selanjutnya Dan selanjutnya Anda bisa mengedit menu ini dengan mengklik tombol flash Ataupun tombol edit Anda bisa menghapusnya Anda bisa menambahkan informasi baru untuk Anda baca Tab selanjutnya yaitu chat atau grafik Di sini Anda disuguhkan chat yang memang tidak asing lagi bagi Anda yang sudah pernah memiliki pengalaman trading Di sini kita melakukan analisa-analisa pergerakan harga forex secara real time atau secara waktu nyata Kenapa chat sekarang ini tidak bergerak? Karena saya membuat video ini hari minggu dan tidak ada aktivitas trading forex di internet Tab selanjutnya Tab selanjutnya dalam tab ini Anda juga memiliki beberapa settingan atau tombol Yang pertama adalah tombol garis harga Anda bisa mengetahui titik-titik harga di mana pergerakan cat ini terjadi atau candle-candle terjadi penurunan harga Dan kenaikan harga Anda bisa membaca titik-titik tersebut dengan menggunakan garis harga ini Yang selanjutnya adalah tombol indikator Anda bisa menambah ataupun menghapus ataupun mengubah settingan indikator yang Anda gunakan di chat Di chat MetaTrader 4 ini Yang selanjutnya adalah settingan chat di mana Anda bisa menyesuaikannya dengan memilih Misalkan Anda akan melihat chat atau grafik pergerakan Anda Maka Anda akan mendapatkan informasi mengenai grafik atau chat Jepan Yen Begitupun selanjutnya Misalkan Euro USD Seperti yang Anda lihat dari tadi Selanjutnya adalah time frame Atau kurun waktu Di sini Anda akan bisa men-setting tampilan chat yang menampilkan Satu menit Lima menit Lima belas menit Tiga puluh menit Satu jam Empat jam Satu hari Satu Satu minggu Dan satu bulan Anda mungkin sudah terbiasa dengan menu-menu tersebut Dan inilah Menu-menu yang terdapat di MetaTrader Trader 4 Android Selanjutnya tombol membuka harga di sini Anda bisa membuka harga dari Sale ataupun Buy Ini adalah settingan harganya Ini adalah tombolnya Ini kita bisa men-setting Berapa nominal Atau kuantiti yang akan kita pergunakan untuk trading Silakan tekan tombol buy untuk membeli Oh oh Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah chat Dimana hari minggu dan tidak bisa melakukan transaksi Anda sudah mengerti mengenai tab chat dan informasi dan tombol-tombol yang terdapat di dalamnya Selanjutnya di MetaTrader 4 ini Anda akan menemukan tab trade Dimana Anda akan mendapatkan informasi di tab ini mengenai posisi yang sedang kita jalankan Dimana jika Anda sedang melakukan trade by Di sini Anda akan memiliki informasinya dan bisa mengetahui berapa posisi yang sedang Anda jalankan di aplikasi atau di akun trading Anda Selanjutnya adalah tab history Di sini akan dipaparkan apa saja yang terjadi atau aktivitas apa saja yang sudah Anda lakukan di MetaTrader 4 untuk Android ini Selanjutnya adalah tab news Ini adalah informasi mengenai berita-berita yang terjadi di dunia forex Bisa Anda gunakan untuk menganalisa harga secara fundamental Selanjutnya adalah tab chatting atau perbincangan Ini adalah menu baru di MetaTrader 4 Bisa membantu Anda untuk berkomunikasi dengan trader-trader lainnya Itulah ya cara menggunakan MetaTrader 4 untuk trading di trading forex di Android Terima kasih untuk sudah menonton video saya Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Terima kasih